Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, mari kita dengarkan kerajian Islam oleh Al-Ustadz Abu Humayro Tentang Bayatul, akabah sebab-sebab orang Madinah masuk Islam Tonton dan simak hingga selesai sehingga kita dapat memahami materi ini Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Salawat salam, kita aturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala anihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihina yamidin Ma'asyur al-Muslimin, kita akan membahas tentang asbab-sebab orang-orang ansar Ataupun orang-orang Madinah masuk Islam Dalam peristiwa bayatul aqabah Dan itu sebab masuk Islamnya orang-orang ansar atau orang-orang Madinah Ma'asyur al-Muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita tahu bahwa ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sudah mulai mengalami desakan-desakan dakwah dari orang-orang Quresh Maka Bahkan Nabi Sallallahu alaihi wasallam merubah taktik dakwahnya Ketika di permulaan dakwah, Nabi Sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan taktik sirriyah Tidak terang-terangan dor tudur selama tiga tahun Kemudian mulai berdakwah jahriyah Terang-terangan dengan turunnya ayat Berilah peringatan keluarga terdekat Maka ketika kemudian dakwah secara terang-terangan banyak sekali Tantangan yang dihadapi Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan juga para sahabat yang ketika itu banyak orang-orang lemah pengikutnya Dari kalangan budak Sampai-sampai Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kemudian berdakwah di luar Mekah ke Ta'if Pun tidak lepas daripada tantangan yang jauh lebih berat lagi Tidak ada satupun orang Ta'if masuk Islam Maka setelah peristiwa Islami'araj Itulah Rasul mengubah dakwahnya lagi Kembali kepada dakwah sirriyah Dakwah tidak terang-terangan Ajak satu-satu orang Lah disilah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Berjumpa dengan Para pembesar ansar dari Khajraj Tidak banyak Beberapa orang nanti saya ceritakan Lah itu pula yang menyebabkan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kemudian hijrah dari Mekah Ke Madinah Karena ada beberapa orang-orang Madinah itu yang masuk Islam Kemudian mereka pulang Membawa kawan-kawannya pada tahun 12 Hijriyah Satu tahun sebelum hijrah Mereka membawa 70 orang lebih Kemudian melakukan pembaiatan Yang disebut dengan Bayatul Akobah Kenapa disebut Bayatul Akobah Bayat itu sumpah setia Disebut Akobah karena tempat bayatnya namanya Akobah Makanya bayatnya disebut Bayatul Akobah Lah ketika kemudian Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengirim Mus'ab bin Umair ke Madinah Dan berhasil mengislamkan tokoh-tokoh besarnya Maka dari sini Nabi Sallallahu alaihi wasallam punya gambaran Bahwa memang Madinah cocok tempat hijrahnya Karena pada tahun yang disebut dengan Amul Hazni Kita mundur ke belakang sedikit Pada tahun yang disebut dengan Amul Hazni Tahun kesedihan Kenapa disebut Tahun kesedihan Karena di tahun itu Khadijah meninggal dunia Kemudian juga di tahun yang sama Pamannya Abu Talib meninggal dunia Dua orang ini Bagaimanapun tidak dilepas daripada Perjuangan dakwah Rasul Walaupun Abu Talib masih kafir Dan juga mati di atas kekafiran Tapi karena dia Sayyidul Badha Pemimpinnya orang-orang Arab Maka orang Arab tidak bisa menyentuh Nabi Karena harus berhadapan dengan Abu Talib Ataupun Khadijah Sehingga kemudian ketika keduanya meninggal dunia Maka mudah bagi orang-orang Quraish itu Menyakiti Nabi SAW dan juga para sahabatnya Lah sejak itulah Nabi SAW memerintahkan para sahabat Untuk hijrah Tapi bukan ke Madinah Karena belum ada gambaran hijrah ke Madinah Hijrahnya ke mana? Ke Etopia Al-Aqiyubi Bahasa kitanya Etopia Orang Arab menyebutnya Atau bahasa lainnya Negeri Habasyah Disitu ada raja yang sangat adil Namanya Ashamah Ibn Afjur Maka orang-orang yang pertama hijrah Tidak banyak Tetapi kenapa kemudian Apa penyebabnya? Kenapa Nabi SAW mengizinkan para sahabat Untuk hijrah ke Habasyah? Ada beberapa penyebab yang disebutkan oleh para ulama Pertama karena Orang-orang musyrik itu sudah mulai mengadab Menyiksa Orang-orang Islam terutama yang lemah-lemah Dari kalangan budak Seperti Bilal Ibn Rabah Kemudian Habab Ibn Arab Kemudian juga Zunairan Dan yang paling parah adalah Keluarga Ammar Ibn Yasir Sampai Sumayyah Dibunuh Kemudian Yasir pun dibunuh di tangan Abu Jahan Kecuali Ammar ketika itu masih kecil Maka kalau ini dibiarkan akan terus terjadi pembantaian Bahkan untuk menjaga agama Nabi mengizinkan mereka hijrah Ke Habasyah Kemudian yang kedua Supaya mencakah tidak ada lagi kezaliman Sehingga kalau seandainya orang-orang ini sudah hijrah Siapa lagi mau disakiti Tidak ada kezaliman lagi Kemudian juga yang ketiga dikhawatirkan Kalau seandainya kemudian penyiksaan demi penyiksaan itu terus dilakukan Bisa-bisa iman para sahabat itu goyang Boleh jadi nanti murtad lagi Karena tidak tahan Makanya Nabi membiarkan mereka hijrah Kemudian juga ada sisi ekonomi Karena orang-orang Mekah itu kan biasa berniaga Yang biasanya mereka berniaga Kalau tidak ke Yaman, ke Syam Boleh jadi ketika mereka hijrah ke Etopia Bisa ada ladang baru untuk berdagang Membuka area baru Karena mereka memang ahli berniaga Yang bisa mengalahkan Cina itu orang Arab sebenarnya Ada sama-sama pedagang Kemudian juga Karena alasannya Di negara Etopia itu Kaumnya tidak suka dengan kekerasan Sehingga negeri itu sangat aman Sekali cocok memang untuk hijrah itu Kan ada pilihan sebenarnya Ke Yaman bisa Ke Syam bisa Kenapa ke Etopia? Karena dikenal Etopia itu Memang Negeri aman Rajanya adil walaupun Nasrani Kemudian juga tidak ada orang Arab yang ke situ masalahnya Kalau ke Yaman masih ada banyak orang Arab Nanti ketemu lagi orang-orang kuris di sana Ataupun Kasyam ketemu lagi dengan kerombongannya Abu Jahan Kalau ke Etopia kan tidak ada orang yang hijrah ke sana Ataupun berniaga ke Habasyah Lebih aman lagi di sana Ditambah-tambah sekali lagi Nabi SAW sangat paham siapa rajanya Siapa Ashamah ibn Afjur yang menguasai Afrika kala itu Menguasai negeri Etopia Makanya ini salah satu Jasa besar daripada raja Etopia Kala itu Asham ibn Afjur Atau dikenal dengan Najasyi Sebab Orang-orang Afrika Tersebarnya Islam di sana Karena berbangga dengan Rajanya Sampai hari ini Di Afrika itu tersebar Di masa Usman ibn Affan Radiyallahu'an Usman Orang yang pertama kali Menyebrangkan tentara lewat lautan Belum ada sejarah Di zaman Nabi belum ada perang laut Di zaman Abu Bakar juga sama Di zaman Umar sebenarnya sudah kedesak Ketika Muawiyah menjadi gabunur sahab itu Muawiyah minta Karena pasukan kaum muslimin sudah buat Minta sama Umar Agar Umar ini mengizinkan Kaum muslimin ini seberangkan lewat lautan Tetapi Umar kemudian berdiskusi dengan para pedagang Dan bertanya kondisi lautan Macam mana kondisi lautan itu Orang naik kapal itu rasanya seperti apa Ketika melihat bahaya yang lebih besar Maka Umar mengatakan Demi Allah Saya tidak akan menyebrangkan Satu pasukan pun di lautan Ketika Umar meninggal dunia Kemudian Usman menjadi khalifah Usman didesak lagi oleh Muawiyah Akhirnya kemudian Dan Usman mengizinkan menyebrangkan pasukan Sampai ke daratan Afrika Dengan syarat Kata Usman Jangan dipaksa Mau ikut sirahkan Tidak ikut Tidak apa-apa Maka Muawiyah mempersiapkan pasukan Menyebrangi lautan Akhirnya mebebaskan Afrika Tersebarlah Islam di Afrika sana Dan orang Afrika bangga dengan rajanya Itu dia itu Raja Habasyar Kenapa? Kerana satu-satunya Raja di zaman Nabi yang beriman Adalah Ashamah Ibn Afjur Raja Najasyi Taib Maasyurah Muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jaya Itu diantara kenapa sebab Kau Muslimin kemudian Sampai hijrah ke Habasyar Dan disini ada faedah besar Satu As-sabru Ala syiddati wal bala Fisa bi'illah Bahawa seseorang itu Dilatih kesabaran Ketika menghadapi sebuah ujian yang sangat berat Di jalan Allah Harus sabar Tekanan-tekanan dakwah di Quraysh itu Itu perlu dengan kesabaran Alhamdulillah Hantu masuk Islam sejak kecil sampai hari ini Tidak ada yang merong-merong agama Hantu Maksudnya dari luar Sekarang yang merong-merong agama itu Bukan dari luar Dari dalam Orang Islam sendiri yang menjelek-jelekkan Islam Orang sendiri Orang-orang Islam sendiri yang berusaha mengaburkan ajaran Islam Kalau dulu jelas-jelas musuhnya Jika di Mekah saja mereka sudah sabar sedemikian rupa Kemudian hijrahnya dari Mekah ke Etopia ini Bukan hijrah yang Kaling-kaling bukan hijrah Dekat jarak Tidak ada pesawat Tidak ada kendaraan Paling tinggi naik untah Untah pun makhluk hidup Bisa capek Bisa lelah Di tengah jalan bisa saja Ada perampok Kemudian dengan cuaca ekstrim yang sangat panas Dingin yang bersangatan Macam-macam Tapi bagaimana Iman para sahabat keluar biasa Saya tidak yakin Kalau antum hidup di zaman itu Suruh hijrah ke Habasyah Bagus kelonan saja di rumah Mana bisa Ngaji saja ya Dari Bengkong ke sini Ya juga mikir-mikir Sebelum yang serius saja Mau ngaji Mahasyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Jadi disini kita melihat ada ibar sahbarnya para sahabat itu luar biasa Contoh terbesar Kemudian yang kedua Bagaimana kuatnya agama para sahabat itu luar biasa Betul-betul dikembling oleh Allah Azza wa Jal dengan berbagai macam ujian mereka tidak murtad Tidak ada satupun sahabat rasul yang murtad Tidak ada Hanya orang syiah saja yang mengatakan Abu Bakar murtad sepeninggal Nabi Umar murtad sepeninggal Nabi Uthman murtad Aisyah Hafsah Dan hampir Mayurita sahabat murtad Kecuali beberapa sahabat katanya Pertama Salman Al-Farisi Mikdad Ibn Aswad Abu Dhar Al-Kifari Ali bin Abi Talib Enak kali Murtad kan Abu Bakar Kalau kita banding-bandingkan Abu Bakar dengan Ali jauh Abu Bakar itu orang nomor dua setelah Nabi Dari segi iman Dari segi pengorbanan Dari segi apapun Bagaimana mereka mengatakan Abu Bakar kafir Umar kafir Mana akalnya Tidak ada satu sahabat yang murtad Masyuran muslimi dan muliakan Allah Azza Kemudian juga Faidahnya disini Lihat bagaimana kasih sayang Rasul kepada sahabat Rasul tidak mau ada orang yang disiksa lagi Makanya Nabi SAW memiliki kasih sayang yang luar biasa kepada umatnya Daripada kau ditekan disiksa disini Sudahlah cari tempat yang tenang ibadah disana Ini bentuk kasih sayang Nabi Pada umatnya Dan dari sini pula Allah sedang Mempersiapkan bagi orang-orang yang beriman Bahwa Islam ini bukan hanya milik orang Arab Dengan hijrahnya para sahabat ke beberapa negara di luar Arab Allah sedang mempersiapkan Bahwa Islam juga akan tersebar di Afrika Dan betul di zaman Uthman Afrika dikuasai kaum muslimin Dan hari ini banyak orang Islam disana Masyurul muslimin bagaimana kisah hijrah ini Hijrah ke Afrik Eitopia atau Habasya itu Dilakukan dua kali Yang pertama Hijrah yang pertama ke Habasya Nanti ada lagi hijrah yang kedua Nah ketika kemudian Para sahabat Nabi SAW Mendapatkan tekanan dari Para pembesar Quraysh Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya Kata Nabi SAW Kalau kalian sudah tidak kuat lagi disini Boleh kalian hijrah Cari tempat yang aman Dan saya sarankan Ada satu daerah Satu negeri namanya Habasya Disitu ada raja yang sangat adil Tidak pernah mendholimi siapapun Pergi disana Maka akhirnya kemudian Sekitar Sebelas laki-laki Dan empat perempuan Akhirnya mereka hijrah Dan nama-nama disebutkan oleh Imam Ibn Qasir Rahimahullah Pertama Uthman Ibn Affa Dan istrinya adalah Putri Nabi Rubaya Dan dialah orang yang Keluarga yang pertama kali hijrah Setelah Keluarga Lut Alihi Salatu wassalam Ulama mengatakan seperti itu Dan ini salah satu Fatillah Uthman Keutamaan Uthman Satu-satunya keluarga Setelah Nabi Allah Lut Alihi Salatu wassalam Yang hijrah Adalah keluarga Uthman Ibn Affa Radiyallahu'an hijrah Dari Mekah ke Habasya Untuk menjaga agamanya Kemudian disana ada Abu Huzaifah Ibn Qutbah Dan juga istrinya Kemudian juga Zubair Ibn Awam Mus'ab Ibn Umar Nanti Mus'ab ini ada cerita yang sendiri Mus'ab ini Luar biasa kisahnya Kemudian juga ada Abdur Rahman Ibn Awf Ma'ruf seorang Pedagang Sar Kaya Raya Dermawan Kemudian Abu Salamah Ibn Abdil Asad Kemudian Uthman Ibn Mad'un Kemudian Amir Ibn Rabiah Kemudian Abu Simrah Ibn Abi Rahmid Kemudian Hatib Ibn Amar Suhail Ibn Baydha Abdullah Ibn Mas'ud Yang suaranya Disejajarkan dengan Malaikat Jibril Ketika baca Al-Quran Ini semua adalah Orang-orang yang awal-awal Hijrah ke Habasya Berangkat 10 orang laki-laki ini Dan 4 orang perempuan Jadi jumlahnya 14 orang Ini hijrah pertama Kemana? Ke Habasya Etopiah Maasyurah muslimin yang dipuliakan Allah Azza wa Jal Tidak lama mereka di sana Tiba-tiba kemudian Terdengar isu Bahawa orang-orang Mekah Semua masuk Islam Alasannya Ketika turun surah Al-Najm Sampai berapa ayat Dan ketika menyebutkan Berhala-berhala Arab disitu Sampai disitu ada perintah suju Ketika orang-orang pulis mendengar Surah Al-Najm dibacakan Rasul Mereka ketakutan Akhirnya mereka sujud semua Tidak ada satupun orang pulis Kecuali sujud Habas sujudnya orang-orang pulis Sampai ke Etopiah Mereka nyangka bahawa Orang-orang perempuan Sudah Islam semuanya Akhirnya kemudian Mereka pun pulang dengan senang Oh perjuangan kita Tidak sia-sia gitu ya Rupanya sepeninggalan kita Dari Mekah Orang-orang Mekah sudah banyak beriman Rupanya ketika sampai di Mekah Berita itu konyol Khok Hoak Tidak jelas Rupanya orang-orang pulis Tidak ada yang beriman Mereka hanya ketakutan dengan ayat itu saja Dan ada bisikan syaitan Nah dari sini akhirnya kemudian Mereka balik lagi kemana Ke Habasyah kedua kalinya Dan ketika itu membawa 83 laki-laki Dan 9 beras perempuan Jadi hijrah yang kedua Cukup banyak yang ikut Karena awalnya kan 14 orang Sekarang jadi 83 laki-laki Dan 19 perempuan Ibn Kathir Menyebutkan nama-namanya Mereka hijrah ke Habasyah kedua kalinya Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mereka di Habasyah Rupanya orang-orang musyrik itu memang Mereka itu tidak mau membiarkan Sahabat Nabi Tutanah Subhanallah Masih digangguhnya Padahal sudah tidak di Mekah lagi Mereka sudah tidak gangguh lagi Maksudnya sudah tidak mengajak-ngajak Orang lagi masa Islam Sudah tidak buat risih lagi Mereka sudah di Habasyah Sudah beda negara Terbentang dengan lautan Apa lagi Rupanya para pembesar Quresh ini Ada kekhawatiran Kalau seandainya mereka hijrah ke sana Islam pula berkembang di sana Balik pula ke Mekah Nyerang mereka Hasulutnya orang muka itu Akhirnya kemudian mereka mengutus Dua orang pembesarnya Yang memang Dikenal oleh Raja Ashamah Ibn Afjur Raja Najasyi itu Namanya Amr Ibn As Ini masih kafir ya Karena nanti Amr bin As juga akan masuk Islam Tetapi telat masuk Islam Sama dengan kisahnya Khalid bin Wadi Amr bin As dan Khalid bin Wadi Dia orang-orang yang telat masuk Islam Rasul sudah hijrah lama di Walidah Baru datang masjid Islam Makanya peperangan yang pertama kali dilibatkan Dari dua orang ini Khalid bin Walid adalah perang Muqtah Melawan Romali Itu perang pertama yang dilalui oleh Khalid Ibn Walid Radiyallahu'an Lah Yang diutus pertama adalah oleh pembesar Quresh ini Pertama Amr Ibn Al-As dan Amr Ibn Al-Walid Dua orang itu Ini dua-duanya pembesar dan seorang peniaga Namanya peniaga itu karena mereka suka kesana kemari Jadi mereka ke Persia, ke Romawi Jadi kena Raja Raja Dua orang ini Amr bin As ini Jadi bukan orang biasa Termasuk juga Raja Najasyi mereka kena Makanya para pembesar Quresh ini menyuruh Dua orang ini untuk datang ke Raja Najasyi Memberikan hadiah agar memulangkan orang-orang hijrah itu Kembalikan ke Mekah Itu tujuan jeleknya di sini Tapi Najasyi Tuihwan Raja Cerdas Dia seorang yang takat walaupun beragama Nasrani Suka baca kitab Sehingga banyak pengetahuannya Tentang agama langit Najasyi Sementara Amr bin As dan Ammarah ini orang musyrik Tidak paham soal agama-agama langit Mereka orang musyrik Datanglah mereka Kepada Jajak Najasyi Merayu dengan memberikan hadiah Agar mengembalikan para sahabat Yang sudah sampai di Habasyah dalam hijrah itu Suruh balik lagi ke Mekah Tapi Najasyi Sekali lagi orang Cerdas Tidak langsung Memberikan begitu saja Tetapi Mengajak diahlub Dipanggillah Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang tadi saya sudah sebutkan Di antaranya Uthman bin Afan Ada Ja'far bin Abi Talib Dan begitu selesnya Kemudian Raja Najasyi berdialub Dialubnya adalah Kenapa kalian Tidak mengikuti agama mereka Dan juga tidak masuk agama kami Kan eh aneh gitu ya Tidak ikut kepada agama orang-orang musyrik Ketika sampai di Habasyah Kalian pun tidak memeluk agama kami Sebenarnya agama kami itu apa? Gitu loh maksudnya Cerdasnya Raja Najasyi kan Tapi lihat jawaban Ja'far ibn Abi Talib Orator Dia mengatakan Ayyuhan Malik Wahai Tuhan Raja Kuna kauman ahlal jahiliyah Dulu kami kaum Di atas kebodohan Na'budul asnam Dulu kami hanya meberhana Wa na'kudul mayyitata Kami memakan bangkai Wa na'til fahishat Kami suka berzinah Naptawul arham Kami suka memutus Saktali silat terahim Waljiwar Dan selalu berbuat jahat kepada tetangga Dan yang kuat akan melindah sejak lama Begitulah kehidupan kami Julu Hatta ba'athallahu ilayna rasulun minna Sampai Allah utus seorang putusan dari kaum kami sendiri Maksudnya Nabi SAW Na'arifu nasabahu wa sirqahu wa amanatahu wa afafahu Kami kenal Nabi ini Siapa nasabnya Bagaimana kejujurannya Bagaimana amanahnya Bagaimana menjaga dirinya Fada'ana ilallah Dia pun mengajak kami kepada Allah Kemudian Nabi ini Rasul SAW mengajak kami Hanya mentauhidkan Allah Hanya beribadah kepada Allah Disuruh kami melepas semua keyakinan Nenek-nenek goyang kami Yang mengajarkan kami untuk menyembah pohon dan berhala Wa amaran Nabi Sidkil Hadith Ia memerintahkan kami Supaya jujur kalau bicara Kemudian Wa adail amanati Memerintahkan kami untuk menjaga amanah Wa silatir rahim Menyambung silatir rahim Wa husnil jiwa Berbuat baik kepada tetangga Wa kafi anil maharib wa timah Agar kami Jangan melakukan yang haram Dan juga jangan sampai merupakan darah Wa nahana anil fawahish Kami di dalam berzina Wa kaulis sur Berdusta dengan Perkataan Wa aklima liliyati Memakan harta anak yatim Wa qadfil muhsanati Menuduh wanita baik-baik berzina Wa amaran anna'budallaha wahdah Dan kami juga diperintahkan Hanya Mengesakan Allah La nushrik bih syai'an Tidak boleh menikutukan dengan siapapun Wa amaran abis salati Wa zakati Wa siyam Nabi itu juga memerintahkan Salat Kemudian zakat Kemudian Salat apa puasa Maka Fasaddaqnahu wa amannahu bih Wattaba'nahu ala maja'abihi Minallah Sebab itulah kami benarkan dia Kami beriman dengan dia Kami ikuti dia Apapun yang datang dari Allah Kita ikuti Maka kami menjadi hamba-hamba tauhid Dan tidak pernah menikutukan Allah Kami mengharamkan Yang Allah haramkan kepada kami Kami menghalalkan Yang Allah halalkan kepada kami Kemudian Tiba-tiba ketika kami seperti ini Orang-orang ini Maksudnya siapa? Amr bin Az Dan amaran ini Orang-orang ini Dan pengikutnya Fa'adzabuna dia menyiksa kami Wa fattanuna andinina mufitnah kami Liarudtuna ila ibadatil awzan Min ibadatillah Memaksa kami untuk kembali Murtad menyembah berhala Dan kami disuruh menghalalkan Darian Haram Kemudian Ketika mereka maksa kami Mendolimi kami Menyempitkan kami Kami pun sempit dada Dada kami Terpaksalah kami hijrah ke negerimu Ini adalah Alasan sahabat kan Dengan sebab inilah kami hijrah Ke negerimu Wahai Raja Dan kami pilih Negerimu Tempat hijrah kami Dan kami senang Berada di sisimu Wahai Sang Raja Dan kami tidak akan melakukan Kezoliman di negerimu Wahai Raja Terdiamlah Raja Najasi Bahawa ini Bukan ajaran biasa ini Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Bukan Bukan ajaran biasa Ini ajaran rahmat keadilan Maka kemudian Najasi mengatakan kepada Jafar Ibn Abi Talib Yang mewakili Orang-orang hijrah ini Hadakah dalil Atau apalah yang datang Dari Nabi Muhammad SAW Yang membenarkan ucapanmu itu Maka Jafar Ibn Abi Talib Mengatakan Naam ya Kemudian Raja Najasi Mengatakan Kalau gitu Bacakan kepada Akhirnya kemudian Raja Najasi Mendengarkan bacaan Quran Yang dibaca Jafar Ibn Abi Talib Yang sangat indah Sampai kepada Dijelaskan kata Umus Salamah Umus Salamah itu Salah satu wanita Yang ikut hijrah Istri daripada Abu Salamah Yang kemudian Abu Salamah Meninggal Akhirnya menikah Dengan Nabi Dia mengatakan Ketika Raja Najasi Mendengar Bacaan ayat Al-Quran Yang dibaca Oleh Jafar Ibn Abi Talib Apa kata dia Baka Dia pun menangis Wallahi Demi Allah Najasi Menangis Sampai dia menangis Kemudian Bercucuran air mata Jamutnya penuh Dengan air mata Tiba-tiba Najasi Mengatakan Inna hala Walladhi Ja'abihi Isa Layakhruju Min miskatin Wahidatin In talaqa Falawallah Lausallimuhum Ilaikumah Ketan Najasi Demi Allah Orang yang kau maksud Maksudnya Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Dia telah membawa Persis yang Dibawah Isa Bni Maryam Maka Nabimu Dengan Isa Bni Maryam Membawa Dari satu sumber Demi Allah Aku tidak akan Serahkan mereka Semuanya kepada Kalian berdua Pergilah Kalian berdua Ambil hadiah ini Bagaimana diusir Sebenarnya Lihat Tapi lihat Jeleknya Orang-orang Kuresh kan Orang sudah Tidak ganggu lagi Masih juga Dikejar-kejar Tetapi bagaimana Sahabat Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Mereka pandai Berhujat Sebab itulah Mereka istiqamah Dalam agama Makanya pentingnya Ilmu Ikhwan Karena hanya dengan Ilmulah orang Bisa istiqamah itu Jangan tinggalkan Majlis ilmu Di mana saja Ada majlis ilmu Wattum hadir Karena hanya dengan Itu Bisa istiqamah Ashraf muslimin Yang dimuliakan Allah Azza wa Jari Kembali ke depan Tadi kan kita Tarik ke belakang Kita tarik ke depan Kita tinggalkan Orang-orang yang Hijrah di Abasha Kita kembali Ke Mekah Ketika tahun 12 Hijriah Atau 11 Hijriah Artinya Dua tahun lagi Rasul hijrah Karena Rasul tinggal Di Mekah itu Usia dakwahnya 13 tahun Dan diangkatnya Beliau menjadi Nabi Di usia 40 Tahun Berarti usia Beliau Di Mekah itu Sekitar 53 tahun Baru hijrah Baru di Madinah 10 tahun Ketika Genap 63 tahun Beliau wafat Jadi Kebanyakan Hidupnya Tinggal di Mekah Makanya Berat Ikhwan 50 tahun 50 tahun 50 tahun lebih Nabi Tinggal di Negerinya Tiba-tiba Diusir Suruh meninggalkan Negerinya Coba Antum Tiba-tiba Kemudian Diusir dari Indonesia Antum Disuruh Kemana Kalau mungkin Asalnya Malaysia Diusir ke Malaysia Sudah jelas Negaranya Tetapi Ini kan Tempat Kelahirannya Di Mekah Tiba-tiba Kemudian Diusir ke Tempat Yang bukan Asal Kelahirannya Kan Berat Berat Sekali Tantangan Rasul Itu Dan Rasul Tahu Bagaimana Posisi Mekah Itu Adalah Negeri Yang Paling Mulia Negeri Pertama Kali Dibadahi Di permukaan Bumi Itu Mekah Belum Ada Negeri Orang Beribadah Di Mekah Sudah ada Sejak Diciptakan Langit Dan Bumi Adam Disitulah Dia Mengatakan Kalimat Taubat Pertama Yang Diucapkan Adam Di negeri Mekah Arafah Di Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Seolah Kemudian Bicara Dengan Tanah Haram Tanah Mekah Demi Allah Engkau Tanah Yang Paling Kucinta Yang Paling Bersih Yang Paling Indah Macem Dipuji Rasul Kalau Bukan Karena Kawanku Mengusir Aku Tidak Akan Meninggalkan Diri Sedihnya Nabi Meninggalkan Mekah Tetapi Ikhwat Fidin Ada Alasannya Kenapa Rasul Kemudian Akhirnya Memilih Kota Yathrib Dulunya Kemudian Disebut Madinah Setelah Hijrah Rasul Ada Sebab Ketika Sebelah Hijriah Para Pembesar Angsor Dari Khojroj Dulu Karena Angsor Itu Terbagi Menjadi Dua Kabilah Satu Kabilah Khojroj Dan Satu Kabilah Aus Dan Khojroj Itu Lebih Besar Daerahnya Dibandingkan Aus Sehingga Kemudian Banyak Orang Khojroj Datang ke Kemekah Untuk Haji Tentu Haji Alah Jahiliah Ya kan Karena Belum Sampai Hidayah Kepada Mereka Yang Disebut Dengan Nukabah Ansar Para Pembesar Ansar Masyurah Muslimin Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wattara Siapa Saja Mereka Itu Orang Orang Yang Kemudian Awal Awal Dari Kalangan Ansar Yang Hijrah Ataupun Yang Masyurah Muslimin Yang dimuliakan Allah Azza Wajar Pertama Enam Orang Dari Kalangan Khojroj Itu Satu Namanya As'ad Ibn Zorara Kemudian Yang Kedua Nanti As'ad Ini Perannya Besar Nanti Ketika Tersebarnya Islam Di Madinah Nanti Saya Ceritakan As'ad Ibn Zorara Keluar Biasa Kemudian Awf Ibn Harith Kemudian Rafi Ibn Malik Kemudian Qutbah Ibn Amir Ibn Hudaydah Kemudian Qutbah Ibn Amir Ibn Nabi Kemudian Jabir Ibn Abdillah Jadi Jabir Ini juga Terkenal Sahabat Rasul Putra Dari Taukwa Namanya Abdullah Ibn Haram Ada Ceritanya Menarik 6 Orang Ini Di Tahun 11 Hijriah Mereka Haji Haji ke Mekah Kemudian Mendengar Di Mekah Itu Ada Orang Yang Mengaku Nabi Dan Ingat Pada Saya Ceritakan Disini Salah Satu Penyebab Besarnya Kenapa Orang Orang Asar Masuk Islam Karena Mereka Sebelum Masuk Islam Mereka Sudah Mendengar Maklumat Kenabian Sudah Tahu Orang Orang Asar Itu Dari Mana Dari Orang Orang Yahudi Karena Orang Orang Yahudi Itu Mereka Relah Ratusan Tahun Tinggal Di Akhirnya Mereka Hijrah Sampailah Ke Yastri Madinah Padahal Banyak Tempat Tempat Bagi Orang Yahudi Yang Melah Berikan Kecerdasan Maksudnya Tempat Tempat Yang Nyaman Untuk Hijrah Itu Banyak Mereka Bisa Ke Yaman Negerinya Hijau Mereka Bisa Besar Negerinya Maju Kenapa Pula Kemudian Mereka Hijrah Ke Yastri Madinah Padahal Madinah Itu Secara Cuaca Ekstrim Luar Biasa Dan Bukan Tempat Ladang Ekonomi Yang Bagus Rupanya Ada Alasan Karena Mereka Suka Membaca Kitab Kitab Mereka Bahwa Disitu Adalah Tempat Hijrah Nabi Akhir Zaman Makanya Mereka Berbondong Bondong Hijrah Dari Yuris Alam Yathrib Dan Mereka Ratusan Tahun Sampai Bergenerasi Disitu Sampai Adik Meninggal Lama Menunggu Nak Muncul Muncul Tapi Mereka Berkeyakinan Itu Negeri Hijrah Nabi Tapi Mereka Tidak Tau Nabi Siapa Akhirnya Kemudian Karena Mereka Selalu Membaca Maklumat Maklumat Kenabian Akhir Zaman Itu Sehingga Mereka Sangat Kenal Ciri Sampai Allah Subhanahu Wattal Mengatakan Mereka Kenal Nabi Yang Akan Dilahirkan Itu Lebih Mengenal Dia Dibandingkan Anak-anak Mereka Sendiri Saking Setiap Hari Dibacakan Oleh Pembesar Mereka Oleh Padri Mereka Oleh Pendeta Mereka Akan Kemunculan Nabi Dengan Ciri Cirinya Dan Begitu Selanjutnya Makanya Saat Kelahiran Nabi Apa Yang Terjadi Pembesar Yahudi Madinah Keluar Rumah Malam-malam Karena Melihat Bintang Ahmad Bersinar Dilah Dan Itu Tidak Ada Yang Bintang Bintang Kemudian Bertanya Kepada Orang-orang Yahudi Apakah Di antara Kalian Ada Yang Dilahirkan Akhirnya Orang Yahudi Pun Kemudian Menyebar Antara Bani Kuraidah Kemudian Bani Kulaikah Bani Nazir Mengecek Rumah Masing-masing Rupanya Di malam Itu Tidak Ada Yang Dilahirkan Mulai Gampang Kok Tidak Tidak Padahal Itu Ciri-ciri Kelahiran Sudah Ada Tapi Kok Tidak Akhirnya Kemudian Pembesar Yahudi Berusaha Mengontek Orang Mekah Yahudi Yang Ada Di Mekah Ada Nggak Di sana Yang Lahir Malam Itu Rupanya Yahudi Yang Ada Di Mekah Mendengar Bahwa Ada Seorang Wanita Namanya Aminah Dia Melahirkan Seorang Anak Dan Kakeknya Adalah Sayyidul Arab Abdul Muta'ib Akhirnya Penasaran Dilihatlah Bayi Itu Rupanya Ketika Dilihat Semua Ciri-ciri Kenabian Ada Di Bayi Itu Menangislah Pembesar Yahudi Dan Mengatakan Apa Zahabat Nubu Watu Bani Israel Telah Hilang Kenabian Bani Israel Dan Telah Diambil Orang Arab Makanya Kenapa Kalau Antum Membaca Surah Al-Baqarah Paling Detil Allah Menjelaskan Tentang Kisah Bani Israel Baik Panggilan Kemudian Panggilan Kedua Juga Selalu Allah Mengingatkan Nikmat Nikmat Yang Telah Berikan Kepada Nenek Boyang Bani Israel Karena Surah Al-Baqarah Itu Satu Surah Turun Di Madinah Jadi Dari Awal Al-Baqarah Sampai Akhir Itu Semua Madani Karena Turun Di Kota Madinah Satu Surah Itu Dan Kebanyakan Isinya Cerita Bani Israel Dan Isinya Adalah Nikmat Yang Allah Anukrah Kepada Bani Israel Maksudnya Nenek Boyang Bani Israel Nenek Boyang Yang Orang Yahudi Yang Ada di Madinah Allah Ingatkan Kepada Mereka Tentang Nikmat Yang Telah Allah Anukrah Kepada Nenek Boyang Mereka Dari Ketunan Ya'qubit Tetapi Orang Madinah Yahudi Madinah Ketika Diingatkan Nikmat Akan Boyang Boyang Mereka Bukannya Sadar Malah Mereka Kemudian Menentang Sebab Penentangan Itulah Allah Sabut Kenabian Mereka Dan Allah Subhanahu Wattana Berikan Kepada Bangsa Arab Masyurah Muslimin Yang Dimuliakan Allah Nah Orang Yahudi Ketika Di Madinah Selalu Bertikai Dengan Khuzras Dan Aus Selalu Perang Perang Terus Kadang-kadang Sengaja Mengandu Domba Dua Kabila Ini Dan Selalu Sesumbar Kalau Seandainya Mereka Namanya Perang Kadang-kadang Menang Kadang-kadang Kadang-kadang Sudah Wajar Apabila Mereka Kala Mereka Mengancam Tunggu Saja Nanti Kalau Nabi Akhir Zaman Muncul Di Tengah Tengah Kami Kami Habisi Kalian Jadi Terekam Di Orang-orang Ansar Ketika Masa Musyrik Mereka Jadi Orang-orang Merekam Ucapan Mereka Dari Situlah Orang-orang Madinah Itu Memiliki Maklumat Kenabiyah Bahwa Akan Ada Nabi Akan Ada Nabi Akan Ada Nabi Dan Mereka Selalu Mendengar Ciri-cirinya Makanya Ketika Kemudian Enam Orang Ini Dari Pembesar Ansar Yang Tersebutkan Namanya Pada Tanggal Sebelas Hijriah Pada Tanggal Sebelas Dari Kenabiyah Nabi Mereka Haji Mendengar Bahwa Ada Di Mekah Orang Hakun Namanya Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Mulailah Mencari Berita Setelah Berjumpa Subhanallah Tidak Waktu Lama Ketika Kemudian Mereka Datang Kepada Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Rasul Membacakan Ayat Al-Quran Bagaimana Ajaran Islam Yang Sesungguhnya Karena Mereka Sudah Ada Maklumat Kenabiyah Masalahnya Maka Tidak Dan Mereka Mengatakan Yang Dicari Orang Yahudi Itu Ada Disini Sebelum Mereka Beriman Kita Dah Luli Beriman Katanya Sebelum Mereka Beriman Perasangkannya Orang Orang Ini Kita Dah Luli Mereka Beriman Dan Kita Dah Luli Perani Mereka Karena Mereka Selalu Mengancam Kami Dibalik Sama Orang Orang Ansar Ini Beriman Hendam Orang Kemudian Mereka Pun Pulang Kemudian Mereka Mengatakan Kepada Nabi Wahai Rasul Sebaiknya Kau Kirim Ketempat Kami Seorang Juruda Wah Ajarkan Kami Quran Disana Disini Nabi S.A.W. Mengirim Seorang Sahabat Namanya Mus'ab Ibn Umar Catat Nama Ini Orang Paling Berjasa Mus'ab Ibn Umar Kalau Atuh Punya Anak Nabi Mengutus Siapa Mus'ab Ibn Umar Dan Nabi Itu Kalau Mengutus Orang Bukan Kaling Kaling Apalagi Kaling Kungguan Jadi Nabi Itu Kalau Mengutus Itu Dicari Orang Yang Paling Ganteng Yang Paling Bagus Fisiknya Yang Paling Cerdas Otaknya Yang Paling Lihei Bicaranya Retorikanya Orator Dan Pandai Melobi Orang Dan Punya Akhlak Yang Bagus Leput Orangnya Mus'ab bin Umar Ini Nabi Sudah Semarang Untuk Seorang Kayak Antum Ini Tidak Kepilih Kalau Hidup Di Zaman Itu Udah Emosi Jadi Mus'ab bin Umar Dipilih Berangkatlah Mus'ab bin Umar Ke Madinah Yang Dituju Kabilah Namanya Abdil Ashhan Kabilah Besar Di Madinah Masyurah Muslimin Yang Dibuliakan Allah Azza Wajat Lah Dari Sinilah Kemudian Mus'ab pun Berangkat Menuju Kota Madinah Sesampainya Dia Serib Maka Mus'ab bin Umar Ini Kemudian Tinggal Di rumah Siapa As'ad Ibn Zerorah Karena As'ad Itu Tadi Dari 6 Orang Yang Pertama Masuk Islam Dari Para Pembesar Ansar Maka As'ad Karena Dia Yang Minta Kepada Rasul Rasul Mengutus Mus'ab Umar Maka Mus'ab Pun Menginap Di Rumah As'ad Ibn Zerorah Lah Disini Masyurah Mesti Dimuliakan Allah As'awajal Tiba-tiba Ketika Mendengar Orang-orang Yasrim Ini Khojrah Dan Aus Terutama Orang-orang Aus Dulu Karena Khojrah Sudah Masuk Islam Dulu Kita Cerita Orang Aus Sedikit Jadi Di Aus Itu Ada Dua Pembesar Tokohnya Aus Namanya Pertama Sa'ad Ibn Mu'adh Ini Wali Allah Kematian Bergoncang Rasul Allah Bayangkan Makhluk Allah Terbesar Bisa Bergoncang Gara-gara Kematian Sa'ad Ibn Mu'adh Ini Tokoh Pertama Aus Kemudian Disana Ada Namanya Usaid Ibn Huday Wali Allah Juga Dia Kalau Baca Quran Malaikat Turun Nanti Ada Cerita Baca Sirah Sahabat Sirah Usaid Ibn Hudayr Itu Kalau Baca Quran Malaikat Turun Bercahaya Langit Jadi Yang Satu Karamah Aras Berkoncang Yang Satu Karamah Malaikat Dua Orang Ini Wali Allah Betul Jadi Ketika Mendengar As'ad Ibn Zurara Ini Membawa Orang Aneh Dari Mekah Membuat Ajaran Baru Dari Mekah Marahlah Usaid Ibn Hudayr Ini Dia Pengen Mengusir Orang Itu Datanglah Usaid Ibn Hudayr Menuju Rumahnya As'ad Ibn Zurara Itu Datang Datang Ada Maki Maki Usaid Ibn Hudayr Dan Mengancam Ngancam Ngapain Orang Mekah Datang Ke Madinah Apakah Aku Akan Membodoh Membodohi Orang Orang Lombah Di Antara Kami Pulang Jangan Jangan Duduk Di Di Langsung Usaid Tapi Musaib Ben Umar Ini Orang Yang Cernas Berdiplomasi Dia Mengatakan Kepada Usaid Ben Hudayr Begini Wahai Tuhan Usaid Gimana Kalau Seandainya Kau Duduk Sebentar Aku Akan Menjelaskan Tentang Agamu Yang Agama Yang Kubawa Kalau Seandainya Cocok Dan Terlingam Alhamdulillah Kalau Tidak Cocok Saya Balik Usaid Usaid Enak Itu Objektif Namanya Kalau Memang Apa Yang Saya Bacakan Kau Suka Alhamdulillah Tidak Suka Saya Balik Selesai Tidak Usaid Usaid Hudayr Ini Orang Cerdas Ibu Besar Tidak Mungkin Seseorang Dijadikan Pembesar Kalau Tidak Cerdas Akhirnya Dia Duduk Di Hadapan Musab Asad Ibn Zulullah Sudah Memisikkan Sebelum Kedatangan Usaid Ibn Hudayr Ini Kepada Musab Wahy Musab Ini Yang Datang Bukan Orang Biasa Ini Pembuka Pintu Hidayah Kepada Kaum Kalau Kau Bisa Mengislamkan Dia Wah Nikmat Besar Dibisikkan Asad Ibn Zulullah Ah Mulailah Ketika Datang Musaid Bin Hudayr Duduk Kemudian Musab Membacakan Ayat Ayat Al-Quran Menjelaskan Tentang Agama Islam Itu Seperti Apa Seperti Tadi Dijelaskan Lid Zafar Di Hadapan Najasyi Bagaimana Ajaran Islam Itu Sedemikian Luar Biasanya Penuh Dengan Rahmat Tiba Tiba Kemudian Lembut Hatinya Usaid Bin Hudayr Ini Langsung Lembut Bahkan Dia Mengatakan Demi Allah Agama Yang Kau Bahwa Itu Indah Sekali Bagaimana Caranya Aku Bisa Masuk Agama Buk Itu Langsung 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 Subhanallah Dia Sahabat Ikhwan Sekali Dibacakan Quran Masuk Iman Kehati Mereka Kita Hari-hari Dibacakan Quran Keras Hati Kita Jelas Hati Kita Ini Keras Sekar Banyak Masyiat Mungkin Hati Kita Keras Akhirnya Kemudian Kata Musab Ibn Bumer Dan As'ad Ibn Zor Kalau Itu Takut Kamu Harus Mandi Kamu Harus Membersihkan Pakian Kemudian Engkau Harus Bersyahadat Dengan Kebenaran Kemudian Kau Soh Akhirnya Dia Mandi Kemudian Dia Pun Membersihkan Dirinya Kemudian Kembali Bersyahadat Kemudian Dia Melaksanakan Soh Lihat Usaid Usaid bin Hudher Ini Ingin Merayu Pimpinan Besarnya Aus Sa'ad Bin Ubada Kan Belum Masih Serang Dia Cari Sa'ad Bin Ubada Ini Sama Usaid Bin Hudher kemudian dibohongi sama Usaid bin Hudir ketika ditemu Sa'ad bin Ubadah wa'i Sa'ad saudaramu maksudnya As'ad ibn Zurawah itu kan masih ada kekerabatan dengan pemimpin Aus dia mengatakan orang itu apa namanya telah diancam maksudnya Sa'ad ibn Ubadah ini dibohongi sama Usaid bin Hudir eh kerabatmu si As'ad ibn Zurawah itu kau dibunuh sama Bani Harithah cepat kau tolong padahal enggak ada yang mau bunuh dia cuman gertak saja itu kerabatmu itu si As'ad ibn Zurawah itu mau dibunuh oleh Kabilah Bani Harithah kesnya saya enggak tahu cepat tolong sebelum dia dibunuh katanya oh hamiah jahiliahnya datang ke Kabilahannya orang Arab itu mereka panatik Kabilah panatik suhu jangan sentuh satu orang bangkit semuanya ketika mendengar mau terancam nyawanya As'ad ibn Zurawah ini bukan soal Musa'ad bin Umar ini soal soal apa kekabilahan ini panatik Kabilah datanglah Sa'ad bin Ubadah dengan Musa'ad bin Hudir ke tempatnya As'ad ibn Zurawah disitu ada Musa'ad ibn Umar ketika datang Sa'ad ibn apa nama ibn Mu'ad paham ini enggak beres Ustadz ini tidak apa-apa akhirnya ketika Musa'ad bin Umar melihat Musa'ad marah juga dia pasti seperti Musa'ad bin Hudir di awal-awal datang marah dia pun marah eh apa yang orang-orang ada di sini kamu menipu orang-orang lama di sini pergi kau kamu diusin juga sekali lagi datang Musa'ad saat sini dulu saya akan bacakan kalau kau cocok hamdirlah tidak cocok saya pergi seperti yang dikatakan kepada Ustadz ibn 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 dibacakan oleh Musa'ad bin Umar ini subhanallah masuk lagi hidayah luar biasa ini dakwahnya Musa'ad bin Umar ini dua pembesar awus masuk Islam dalam satu waktu akhirnya kemudian setelah maklumat Islam masuk kepada otaknya Sa'ad bin Muad ini maka Sa'ad bin Muad langsung pulang kemana ke kaumnya Banil As'ad dia pembesar kaumnya semua takut sama dia dikumpulkan satu pagi lagi orang-orang maus itu langsung terdipoin senyai kata Sa'ad bin Muad aku sudah masuk Islam kemudian dijelaskan bagaimana ajaran Islam kepada kaumnya siapa diantara kalian yang tidak mau masuk Islam jangan bicara selamanya dengan ku diancam sebuah Allah ini enaknya kalau pemimpin ngomong begini karena pemimpin itu mudah membuka pintu hidayah manusia kalau dia baik-baik semua rakyat kalau dia jahat jahat juga katanya siapapun yang tidak masuk dalam Islam tidak mengucapkan dua kalimat syahadat jangan bicara dengan ku takutlah kaumnya dia pembesar apalagi usai penuh juga pembesarnya sudah masuk Islam akhirnya satu satu semua satu kabilah masuk Islam luar biasa karena khonjol sudah lebih dahulu masuk Islam pembesarnya sudah ke Mekah dulu ini cerita aus akhirnya merempet kepada siapa pembesar khajrod siapa saat iban ubadah ketika dua manusia dimasuk Islam saat bin mu'ad dan saat bin ubadah dua saat mudah ngapalnya saat dua saat satu saat bin mu'ad satu saat bin ubadah satu pemimpin aus satu pemimpin khajrod ketika dua-duanya masuk Islam satu kabilah aus masuk Islam satu kabilah khajrod masuk Islam itulah disebut dengan ansar kalau antum ingin tahu siapa ansar itu ansar gabungan dari dua kabilah khajrod dan awus pemimpin awus saat bin mu'ad pemimpin khajrod saat saat bin ubadah itulah sebab Islam orang-orang ansar faham sampai di sini maka akhirnya kemudian mereka datang pada tahun ke-12 akhirnya kemudian yang tadinya enam orang datang kepada Nabi pada tahun 12 hijriah hajikan dua kali setelah tahun depannya maka mereka melakukan pembaikan yang disebut dengan bayat akobatin ulah bayat akobah yang pertama tahun 12 kemudian terjadi lagi pembaikan yang kedua yang disebut dengan bayat akobah saniyah bayat yang kedua itu ketika pasca hijrah mendekati waktu hijrah Nabi di tahun di awal-awal tahun ke-13 sebelum hijrah Nabi datanglah sekitar 73 74 75 bukanya di bawah 80 dan di atas 70 datanglah orang medinah haji lagi di tahun ke-13 ke Mekah mereka berjumpa dengan Nabi di tempat yang disebut dengan akobah maka sekali lagi bayat disebut bayat akobah yang kedua akobah lagi Nabi ketika itu hanya berdua dengan Abbas Abbas masih kafir tapi karena walaupun bagaimanapun kafirnya Abbas orang-orang jahiliah itu panatik kabilahnya masih kokok takut kalau seandainya tiba-tiba kemudian 70 orang-orang lebih berjumpa dengan rasul takut ada apa-apa dengan Nabi akhir Abbas menemani Nabi sallallahu alaihi wassalam untuk menghadap siapa rombongan kedua kalinya yang hendak berbayat pada bayatul akobah berjumpalah di akobah sebelum terjadi pembayai atin ini maka Abbas mengingatkan orang-orang ansar ini dan mengatakan orang yang kalian akan bayat ini dia keluarga dia orang yang paling kami sayang kami melindungi kami hormati apakah saya yakin kalau seandainya saya serahkan saudaraku ini kepadakan kemudian kalian bawa ke kota Madinah kalian jamin keselamatannya pada masih kafir Abbas tetapi dia membela Nabi sekali lagi hamiyah jahiliah karena kesumpuan di sini makanya jasa Abbas inilah ketika Abbas ikut perang dalam badar Abbas ini ikut tentara siapa Abu Abu Jahal di belakang tentara Abu Jahal melawan tentara muslimin di perang badar itu ketika setelah hijrah Abbas ikut perang melawan tapi Nabi mengingatkan kepada orang Ansar nanti kalau terjadi perang jangan bunuh Abbas itu diantara jasanya jangan bunuh Abbas makanya ketika terjadi perang badar tidak dibunuh Abbas karena tawaran kemudian setelah itu masuk Islam setelah perang badar tapi di sini Nabi s.a.w. diingatkan setelah kemudian terjadi perjanjian mereka akan melindungi Nabi s.a.w. maka mereka pun melakukan pembaikan yang kedua namanya bayat akubah yang kedua apa janji setia pada bayat akubah pertama dan pada bayat akubah yang kedua ada pun pada bayat akubah yang pertama dijelaskan oleh ahli sejarah bahwa Nabi s.a.w. sebagaimana dijelaskan dalam hadis ubada ibn samid r.a.w. bagaimana Rasul berpesan kepada mereka apa kata ubada ibn samid perhatikan ini isi bayat akubah yang pertama bagus sekali bayat 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 Rasulullah s.a.w. laylat akubah telulah Rasul telah mengambil subah setia kami di malam bayat akubah yang pertama kata ubada bin samid agar kami tidak boleh menyekutukan Allah dengan siapapun tauhid pertama tauhid pentingnya tauhid di sini sebelum yang lainnya kemudian wala nasri kami dilarang mencuri kerana kebiasaan bangsa Arab mereka suka menjadi perampok padang pasir tidak boleh mencuri lagi kalau sudah masuk ke agama Rasul tidak boleh merampok tidak boleh merompok tidak boleh mencuri wala nazri yang ketiga tidak boleh bersini ingat ketika saya menjelaskan bagaimana pernikahan ala jahiliah semua bersinah dan itu adat istidat mereka bersini kemudian yang keempat kami tidak boleh membunuh anak-anak kami kerana tradisi orang-orang jahiliah itu jadi mereka suka mengubur anak perempuan hidup-hidup dan membiarkan anak laki-laki kerana mereka anak laki-laki mulia anak perempuan hidup kami dirang membunuh anak-anak kami kita tidak boleh dusta lagi sesama kita tidak boleh berdusta karena orang aib mengalap dusta itu aib dan kita tidak boleh bermaksiat dalam hal kebaikan kata Rasul kalau kalian melaksanakan isi baikat ini ku jamin kalian masuk sarkah tapi kalau kalian kemudian menyelisih janji setia ini kemudian kalian masih mencuri kalian masih berzina tiba-tiba kemudian kalian diadili di dunia dengan hukum hudud kalau mencuri potong tangan atau murtad di penggal lehernya maka hukuman di dunia itu kafarah bagikan artinya kalian sudah dihukum di dunia tidak akan dihukum lagi di akhirat kan itu kafarah tetapi kata nabi sallallahu alaih wasallam kemudian wakin sutirtum alaihi ilayaw mil kiamah tapi kalau kalian berbuat dosa kalian mencuri atau yang lainnya kalian tidak sempat tertangkap tidak sempat diadili di dunia kalau mencuri tidak sempat dipotong tangan karena tidak melaporkan kepada hakim faam rukum ilallah maka urusan kalian dikembalikan kepada Allah insya'a azab kalau Allah mahu Allah azab kalian wa insya'a ghafar kalau Allah mahu Allah ampuni kalian ini isi bayat yang pertama isi bayat yang kedua sumpah setianya adalah dijelaskan oleh abbas ibn ubada ibni nad khalat al-ansari radiyallahu ad dia mengatakan wahai orang-orang khajraj orang-orang ansar kamu tahu tidak maksud kalian bayat ini apa maksud kalian bayat ini kalau mereka mengatakan na'am ya kalian akan membayat orang ini di atas peperangan melawan orang-orang yang berkulit merah dan berkulit hitam dari kalangan manusia artinya konsekuensinya karena akan perang makanya kenapa tauhid itu fasil antara hak dengan yang batil dan selamanya hak dengan batil itu akan perang konsekuensinya tapi bukan nanti islam tegak di atas peperangan tidak karena dari 20 lebih peperangan rasul yang terjadi pertumpahan dala bisa dihitung dengan jari selebihnya damai 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 menunjukkan bahwa perang itu bukan satu-satunya solusi itu ada solusi lebih daripada itu damai menunjukkan islam tidak dibangun dengan peperangan jawa selama kemudian dia mengatakan dia mengatakan jika kalian ini masih perkataan abbas abbas iban abdil mutalib yang tadi saya katakan rasul ditemani abbas ini masih perkataan abbas jika kalian seandainya harta kalian kemudian siap tidak siap untuk diserahkan maksudnya untuk membela orang yang akan kobaikat kalian ini atau kalian serahkan orang ini maksudnya rasul rasul kepada musuh musuh kalian demi Allah kata abbas ini kehinaan bagi kalian dunia dan akhirat kalian kemudian dia mengatakan tapi kalau kalian mau menjaga dia kalian mau dengan harta kalian membela dia kalian mau betul-betul membela dengan darah daging kalian semua kepada orang yang kalian bayat ini demi Allah itu kebaikan dunia dan akhirat bagi kalian kemudian banyak sekali cerita akhirnya mereka pun siap mabiat rasul apa isinya maka kemudian dijelaskan isinya adalah tubayi tubayi ala sam'i wal ta'ati fin nash'ati wal kasari wal nafagati fil ushri wal yasari ala alamri bil ma'rufi wal nahi anil munkari wa in takulu fil lah la takhaf fil lah law matalahim wa ala an tan suruni fatam na'uni idha qad intu alaykum mima tam na'una minhu anfusakum wajwajakum wabnakum walakum jannah niat rasul mulai mengikat dalam perjanjian baik apa baik aku bayangkan dua kata rasul kalian harus janji setia kepada kalian harus berbayang kepada aku alas sam'i wa ta'ah kalian harus mendengar dan kalian harus ta'at makanya kenapa syiar para sahabat itu apapun yang diperintahkan Allah dan rasul nya mereka tidak mengatakan sam'i'na wa'asayna mereka akan katakan sam'i'na wa'ata'na itu siarnya para sahabat mau berat mau ringan mau susah mau sulit mau masuk di akal mau masuk tidak masuk di akal maka mereka akan mengatakan sam'i'na kami dengar dan kami tak inna ma qawlul mu'minin idha du'ilallahi warasulihi an yakulu sam'i'na wa'ata'na sampai Allah gambarkan dalam Quran itu kata kunci seorang mu'min itu apabila dipanggil oleh Allah dan rasul nya kata-katanya cuma satu sam'i'na wa'ata'na itu syiar para sahabat mereka disuruh taat kepada pemimpin karena pemimpin mereka nabi sekarang maka ini juga siar ahli sunnah wal jamaah kita harus taat kepada pemimpin kita harus taat kepada pemerintah kita tidak boleh memberontak dilarang kita memberontak kepada pemerintah yang sah karena itu wataknya orang-orang khawarij alas sam'i wa'ata' finna syati wal kasal baik kalian ketika semangat atau kalian ketika lemah tetap kalian harus taat dan mendengar kemudian dan kalian siap menginfakkan harta-harta kalian baik kalian di waktu serang atau kalian di waktu susah makanya kenapa orang-orang para sahabat luar biasa dalam infak mereka itu tidak pernah terbayang oleh kita bagaimana mereka berinfak seolah-olah mereka tidak takut kemiskinan dia tak membakar semua hartanya diinfakkan mana ada orang sekarang semua hartanya diinfakkan kalau ada kejadian semua hartanya diinfakkan langsung dibilang ODGJ orang mengimpakkan gangguan jiwa kalau orang mengimpakkan semua hartanya pasti bilang itu kan uang kenapa dikasih langsung dikila-kilakan sama orang orang waras dibilang gila gimana orang gila masyurah muslimin yang dimuliakan Allah dan kalian siap memerintahkan manusia kepada kebaikan bukan hanya itu saja mencegah manusia dari kemungkaran orang mudah mengajak kebaikan solat bisa tapi ketika di atas kemungkaran belum tentu orang bisa mencegah makanya dua-duan yang dipisah ajak manusia kepada kebaikan cegah dari kemungkaran dan kalian harus mengatakan yang benar dan tidak boleh takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Rasul memberikan penegasan kalian harus mengatakan yang benar itu benar yang salah itu salah dan kalian tidak perlu takut kepada manusia sebajak apapun manusia mencelak kalian gara-gara kalian menegakkan kebenaran jangan takut ada Allah di antara kalian kata Nabi langsung didoktrin kemudian kata Nabi SAW Wala antang suruni dan kalian wajib menolong aku membela diriku seperti kalian membela diri-diri kalian membela istri-istri kalian membela anak-anak kalian kalau kalian siap wala kumul jannah kau dapat surga semuanya kata Nabi ini kan ini bayat aku bayang kedua 70 orang ini siap mendengar taat laksanakan itu bahasa tentaranya maka akhirnya kemudian mereka pun pulang ketika mendengar ada keresak keresuk keresak keresuk orang-orang kores mulai dengar ada kumpul orang-orang madinah di akobah ini membela Nabi SAW mulai gusar di orang-orang kores ini ada apa ini keresak keresuk di akobah ini dari situlah akhirnya mereka pun mulai menekan orang-orang madinah tetapi yang 70 lebih ini banyak yang selamat mereka kembali pulang ke madinah sebelum kemudian dihadang oleh orang-orang mekah cuma dua orang saja yang kemudian tertangkap Asad Ibn Surara tertangkap tapi kemudian lepas yang satunya dibawa ke mekah tapi kemudian mendapatkan perlindungan akhirnya lulus juga dan selamat semuanya sampai di kota madinah sejak itulah dari bayat akobah yang kedua tersebarlah islam di kota madinah dengan sebab dakwah mus'ab ibn humer tadi rasul dengar di madinah berkembang islam kemudian yang di habasyah juga itu dengar bahwa di madinah sudah banyak orang disitulah mulai penekanan dakwah rasul semakin dipersempit dan mulai ada ancaman pembunuhan ketika ada ancaman pembunuhan dimana Abu Jahl sudah mempersiapkan laki-laki terbaik dari semua suku kemudian sidang di sebuah tempat namanya dari naduah bayangkan dari naduah ini yang menirikan kakeknya nabi tapi dipakai untuk merencanakan pembunuhan nabi mereka sidang di situ mencari solusi bagaimana caranya membunuh nabi akhirnya sampai kemudian iblis ikut terlibat dalam rapat kira-kira kalau iblis ikut terlibat dalam rapat apa yang terjadi dalam rapat itu iblis ikut rapat kalau iblis ikut rapat selesailah urusan dia menyamar seperti shayhun nejed orang tua kakek kakek dari nejed jadi ketika darun nabi abu jahal sedang rapat masuk kakek tua kemudian dia mengenalkan dirinya begini akhirnya boleh masuk dalam rapat kacau kalau iblis ikut rapat tetapi subhanallah ketika banyak ide-ide tentang soal membunuh rasul abu jahal yang paling cemerlang ide-nya semua dibantah ide-ide orang-orang itu kecuali abu jahal amr bin hisham atau dikenal dengan abu hakab ide saya bagaimana kalau seandainya kalian dari kabilah kabilah masing-masing kirim pemuda terbaik kalian sebab kalau satu orang saja untuk membunuh si muhammad itu nanti kabilah bisa bangkit balas dendam dia tapi kalau semua kabilah terlibat kamu ngirim berapa anak muda kamu berapa anak muda kamu berapa 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 semua kabilah terlibat kemudian kita membunuh dia kabilah tidak mungkin bangkit dia akan menghadapi banyak kabilah kata iblis sodakta kau benar nih iblis ikut ide sebab abu jahal bayangkan iblis ikut abu jahal sebab liat jahal akhirnya serempak lah mereka pun menyiapkan pasukan dengan hadiah besar siapa yang menangkap dan membunuh rosul seratus ekor untah bisa buka delar untah akhirnya terdengarlah tentang pembunuhan ini rencana pembunuhan ini dari situlah maka Allah subhanahu wa ta'ala izinkan hijrah bagaimana kisah hijrah masih panjang kisahnya saya cukup subhanahu hamdika assalamuala assalamuala wa rahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Sub indo by broth3rmax